Alhamdulillah Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 melaikat Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu Wahyu pasal 21 ayat 12 sampai 14 Apakah Allah punya rencana pasti dan rinci untuk kehidupan setiap orang? Adakah keputusan terbaik dari kendak Allah yang sempurna bagi hidup saya? Ataukah Allah punya banyak jalan alternatif bagi saya Untuk mencapai tujuan yang sama? Bagi sebagian kita Mencari rute terbaik antara 2 titik bisa jadi suatu obsesi Saya pernah merencanakan perjalanan dari Michigan Tempat dimana saya tinggal Ke Florida Saya perhatikan bahwa rute-rute terbaik tampaknya melewati Chattanooga, Tennessee Jadi inti masalahnya adalah bagaimana caranya mencapai Chattanooga dari Michigan Saya perhatikan bisa lewat Indianapolis ke Nashville Lalu melintas ke Chattanooga Atau mengarah ke timur dari Louisville lewat Lexington Lalu ke selatan lewat Knoxville ke Chattanooga Atau bisa mengarah ke timur Dari Michigan atau Indianapolis ke Ohio Dan lewat Cincinnati ke Knoxville Saya menghitung jarak dan menyimpulkan bahwa Jarak terpendek di antara pilihan adalah lewat Nashville Di lain pihak Area dari South Bend ke Indianapolis sangat lambat Dengan banyak lampu-lampu lalu lintas Dan Nashville bisa jadi sangat berat pada jam-jam macet Jadi jika kami mengarah ke timur lewat Ohio Menuju Ohio Kami bisa melalui jalan super bebas samatan Di lain pihak Rute itu hampir 100 mil lebih panjang Di lain pihak Jalan lewat Lexington Tidak melewati Nashville Tapi rutenya 40 mil lebih panjang Apakah Allah punya rute yang sempurna Untuk setiap situasi? Atau yang terpenting adalah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah Mengembangkan karakter dan menjadi Anggota kelompok orang-orang yang akan hidup Di Yerusalem baru Rute tersingkat Rute termuda Atau rute terbaik Tidak selalu mengembangkan karakter Kadang kita mencapai kematangan karakter Hanya dengan menempuh jalan Memutar yang penuh lubang Dan kerikil tajam Allah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan Ia bisa menjadikan baik semua jalan Yang kita tempuh Satu-satunya yang penting adalah Tujuan akhirnya Kontras antara kota keemasan Dan lautan api Sudah sangat jelas Anak domba yang telah disembuli Telah mendahului kita Jadi yang penting adalah Mengikut dia Tak peduli kemana jalan kehidupan Membawa kita Mari berdoa Bapak kami di surga Terima kasih Tuhan Untuk perlindungan Pada kami hari ini Kami ingin bersama-sama Engkau di kota suci Lebih dari apa yang Juga kami ingin Keluarga Dan sahabat-sahabat Kami Ada disana juga Malam ini Kami ingin Engkau menentukan rutenya Agar kami Boleh sampai pada tujuan Akhir Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin